Halo semuanya balik lagi bareng simpanca gaming disini kali ini aku bakal ngelanjutin tentang sayembara pembahasannya di sini udah sampai ala ke part ketiga ya seharusnya oleh warna kemarin kita udah ngelanjutin dari part 2 terus ini adalah ngelanjutin lagi untuk part 3 nya karena ternyata yang ngikutin sayembara custom card kali ini juga lumayan banyak gitu jadi kayaknya ini bakal berpart kemungkinan besok bakal ada lagi biar selesai itu sebelum tanggal 6 ya penutupannya gitu ya jadi semua juga udah bisa lihat juga terus nanti tinggal tanggal 8 bakal keumumin siapa yang berhak mendapatkan hadiahnya gitu nah disini aku bakal bacain custom card nya yang dibikin dari dari sabel kacang ini disini dia membuat kartu follower ya karena di sini ya tidak warna gold yang bukan champion gitu jadi ini adalah follower dia ada sky striker empat mana kos dan regionnya adalah pnz ya kalau kalian bisa lihat di sini dengan namanya adalah flash word is raye terus ada keywordnya augment play create engage in hand around n create one random sky striker spell in hand oke ketika round n dia bakal nge-create satu spell namanya sky striker spell kayaknya sky striker ini adalah kayak gitu ya apa yang namanya pengelompokan itulah spell gitu ya enam pengelompokan apa-apa ya pengelompokan lain nanti spellnya berarti termasuk kelompok sky striker gitulah intinya untuk menurutku dari sini eh dia follower berasa hampir seperti di champion ya walaupun nggak bisa level up gitu mungkin si sambil kacang berpikir sesuatu ini kita bakal coba lihat dulu pesinya ada lagi eh follower juga flash word kagari atun dengan augment wetem sama kereta random sky striker spell yukas lastron it's yukas sky striker spell give me plus one plus zero oke di sini kalian bisa tahu ya di sini dia mempunyai keyboard udah ada keyboard atun dan augment jadi kalau kita ngeluarin nuskes sky striker seharusnya si kagari ini bakal naik dua ya tagnya karena dari efeknya dia sendiri dan atun gitu jadi tapi untuk efeknya sendiri itu cuma sementara ya ya kayaknya diseran aja ya karena dia disini menggunakan kata gift gitu untuk statnya juga sama masih fancy untuk ukuran bel follower kayak gini gitu dengan spell yang bagus terus selanjutnya ada sky striker lain namanya adalah flash word Shizuku di sini juga dia statnya sama 33 dan mana kosnya tempat dia punya keyword atun dan augment ya when I'm summon create random sky striker spell yukas lastron berarti ini sama juga kayak yang Shizuku apa yang kagari jadi kalau semisal Ron sebelumnya kita nge-case sky striker satu berarti harusnya yang bakal kebut setreker strike striker satu itu ya gitu kita kita bisa pulangin sky striker terus seharusnya ini ya iya kan kebedanya kalau yang siapa tuh si kakek tua Duh lupa gue namanya champion gitu itu kan dia kalau ngebikin kan ngebikin kan dia hampir sama sama ya hitungannya sama itu kan si champion yang terbaru itu aku lupa namanya coba tunisi daya jadi kalau dipikir-pikir sky striker ini hampir mirip dengan zilean ya seharusnya kenapa aku bilang gitu karena eh zilean kan juga bisa ngekapan namanya eh nge-create itu ya bukan rate kalau izinkan bukan random tapi dia komen dikret yang lastron di mainin tapi berbentuk fleeting sedangkan si stress striker ini dia create juga tapi random tapi dia tidak fleeting gitu karena jadi kita bisa simpen si sky striker spellnya untuk kalan berikut-berikutnya gitu jadi menurutku di sini masih fine ya enggak terlalu OP karena ya random gitu ya tapi bakal 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 bagus banget ketika kita cuma nge-cash sky striker spellnya sekali aja jadi nanti bakal kekopi lagi itu misalnya di ada spell Sky striker spell yang ngeri banget yang bisa nge-damage gitu kan itu bakal nextronnya bakal kebikin lagi gitu karena disini eh create randomnya tuh nggak ada minimalnya berapa gitu berarti kalau kita cuma satu aja kita bisa ngopi lagi kartu spell Sky striker gitu tapi kita lihat dulu aja bakal OP atau enggak ya kayak si sky striker ini ya setnya dari sambal kacang gitu Nah untuk Shizuku ini ketika it's yg sky striker spell itu bakal give strongest enemy minus one ya taknya bakal di minus satu gitu ini untuk 6-1 ini bagusnya ketika kita nge-defense ya tapi kalau untuk pas kita nyerang kayaknya enggak enggak terlalu berpengaruh sih berpengaruh tapi enggak besar gitu besar banget ketika eh musuhnya ada top attack tokennya gitu temen ke saat kita mau nge-block itu berbagus banget untuk Shizuku ini untuk selanjutnya disini ada ada flash war kainan disini tetap sama 4 mana kos dari PNZ dengan keywordnya atun dan augment sini setelahnya ada tiga pertiga W6 summon create random sky striker spell you cash last round ini hampir sesama kayak yang Sky striker sebelum-sebelumnya yang berbeda disini nih the first time you cash Sky striker spell stun an enemy that cost three or less wah ini bagus banget sih menurutku yang kainan ini bagus banget daripada dua yang sebelumnya Shizuku sama kagiri kalau nggak salah kira Shizuku kagiri ya kagari kembali kagari kagari gitu jadi menurutku bagus yang kainan ini kenapa stun itu bagus banget jadi untuk si kainan ini juga bisa nge-stun saat musuhnya attack ya ini bagus banget supaya apalagi nanti kalau bisa digambungin dengan yesuo kainan ini bakal lagi banget sih bakal nge-bantu tak ya suhu banget sih di menurutku ini flash war kainan ini yang berpengaruh banget sih untuk daripada dua ini menurutku ini yang kagari untuk apa ya untuk untuk finisher nya tapi menurutku kurang karena dia enggak ada itu ya kayak overwamp atau quick attack gitu jadi ini kalau attack juga bakal di blok bakal langsung mati sedangkan untuk flash war shizuku dia cuma untuk bisa bertahan kemungkinan ya karena ya cuma ngurangin attack nya lawan gitu dan yang kainan ini baru nih GG nih with the first time ya tapi nggak bisa di itu ya berkali-kali berarti ya oke disini bagusnya the first time sih aku kira bakal bisa berkali-kali ternyata ada first time nya the first time you cast sky striker stun ya berarti ya sekali aja tapi lumayan lah stun itu menurutku lebih lumayan sih terus selanjutnya ada flash warthayate disini sama empat manakos dengan dpng dengan keywordnya atun dan augment disini stand nya tiga per tiga when I'm summon create random sky striker spell you cast last run yang bersama kayak yang sebelum-sebelumnya dan the first time you cast sky striker spell recall recall an unit that cost three or less jadi yang sebelumnya adalah nge stun sedangkan si ayatnya adalah nge recall ya jadi dua ini bisa untuk deh kaya suwo berarti ya setelah si kaina dan ayatnya ya jadi ini bakal bagus bagus banget seharusnya sih si recall ini lumayan sih tapi kalau kita nge recall nya yang unit-unit apa ya kan random kan harusnya setengah recall unit that cost three or less berarti kalau ada three or less nya banyak ke bakal random ya gitu tapi recall ini agak sedikit tricky semisal kayak yang di recall mempunyai efek bagus ya itu bakal tricky banget gitu ya bentar oke selanjutnya ada masuk ke spellnya nih spell yang gc yang dicitapkan dari flash word ra esraya ya di sini si engage nih sampai nih spell tiga manakos terus dia slow transform flash word esraya into another flash word if you have triple spell in hand draw one cut and create random sky striker spell in hand wah mantep sih nih kita bisa nge draw juga ya di sini gila sih nge sudah dapet dia adalah spell dapet ketika kita punya tiga spell di tangan kita kita bisa nge draw satu dan bisa nge bikin kartu sky striker spell ya waduh gila banget sih nge kemungkinan menurutku yang lebih eh yang terlalu OP untuk si engage ini drawannya sih jadi kayaknya drawannya terlalu berlebihan ya karena dia udah nge-create juga ya dan si engage ini juga kartu kred penemanya kred juga gitu jadi terlalu OP sih kalau draw satu gitu terus di sini ada ini udah mulai masuk ke spell sky striker nya sini ada spellnya ternyata tiga manakos ya dan burst jadi ada mekanin mechanical widow ancara di sini given a light challenger if you catch this spell to sky striker unit Grand it instead Oke jadi kalau kita kekas ke unit yang ada sky striker nya bakal jadi permanen gitu if you have triple spell in hand keretuan random sky striker jadi kalau kita punya tiga spell di tangan bakal ngebuat lagi sky striker kartu gitu spell sky striker Oh bukan ini disini random ya berarti bisa unit bisa ada spellnya ya karena tulisannya keretuan random sky striker kartu jadi bisa dapet unit ataupun si spellnya gitu oke terus disini lanjut disini ada mekanin male booster Eagle sini dia sama tiga manakos terus burst gifengar like quick attack if you catch this spell to sky striker unit Grand it instead nah ini nih yang dibutuhkan untuk unit-unit sky striker ini bagus banget ya untuk yang kreditnya if you triple spell in hand keretuan random oke ini hampir sama yang kayak tadi juga kalau kita punya tiga kartu spell di tangan bakal ngebikin satu random sky striker gitu kan terus selanjut lagi ada mechanical shark Canon disini adalah burst disini PNG udah mau dapet overwound ya soalnya jarang banget ya kita ngeliat PMC ada overwound gitu tapi nggak papa eh given the no lie unverwound if you catch this spell to sky striker nah ini kan yang aku bilang untuk si Kakaragi apa Kakari nah ya yang sky striker Kakari nah itu tuh dia eh ini kan dia sebagai finisher dan akhirnya dia mendapatkan kartunya ya di sini udah ada quick attack terus ada overwound nah kalau itu tadi digabungin dengan kartu ini dibangun digabungin dengan Kakari jadi bagus banget gitu karena si mechanical shark cannon ini juga bisa jadi eh permanen ya karena kalau dikasih ke unit sky striker bakal jadi permanent gitu dan if you have triple spell ini hampir sama kayak yang sebelum-sebelumnya kalau kita punya tiga spell di tangan bakal ngebuat satu random sky striker card gitu terus selanjutnya ada mekanik call Hornet Drone on allies terkena enemy if you catch this spell to sky striker unit strike to enemies instead waduh if you have three bus oke waduh ini gila banget sih yang ini karena kita bisa nge-strike ya ini strike loh nggak eh battle each other loh kalau battle each other tuh kayak single combat ya sedangkan strike ini kayak monster strike menurutku untuk yang mechanical hornet drone ini jangan bersih terlalu gigih sih untuk bersih karena nge-strike ini bakal gila banget apalagi kalau ditaruh dekat munis sky striker dia bisa nge-strike 2 unit ya ini bakal gigih banget sih seharusnya paling nggak dibikin slow ataupun fast sih menurutku sih gitu jadi gak terlalu open tuh saranku aja sih terus lanjut ke multi roll di sini adalah spell 3 mana cost fast draw one augment follower dead cost 4 or less from your deck oke ini untuk menarik sih itu tadi ya atau kato unit ini ya Sky striker unitnya atau antara flashward Hayate flashward kaina shizuku ataupun kagari ataupun si raye nya gitu which terus ada 5 mana cost burst after burners given a life plus one plus zero for each crited spell card you catch this game if you catch this spell to augment main follower granite instead bentar aku baca dulu given a life plus one for each crited card oh jadi kita kita bakal nambah plus satu tergantung eh kartu spell crited yang udah pernah kita mainin ya di dalam game game ini terus kalau kita cashnya ke unit yang ada augmentnya itu bakal jadi permanen gitu jadi hampir sama jadi contohnya misal kalau dalam satu game ini kita udah nge-cash crited spellnya ataupun spell yang udah pernah kita buat itu digunain 10 kali jadi harusnya nambahnya plus 10 terus kalau kita taruh ke augment unit yang ada augmentnya bakal jadi permanen gitu jadi ini juga bagus banget untuk si kagari tadi ya untuk finishernya gitu terus ini ada terakhir untuk dari sambal kacang seharusnya ada love level is high tech lady level is high tech lady disini ada 4 mana cost nah dari png juga statnya ada 3 per 3 when i kill unit refill to spell mana oke mantep lumayan mantep sih kayak gitu oke ini ada buatannya dari sambal kacang gitu bagus ya aku suka ini ya suka apa ya spell spellnya sih tapi menurutku ada beberapa spell yang harus itu sih agak di nerf yang seperti itu ya seperti yang nge strike ini kayaknya harus sedikit di nerf jadi dia nggak bersih kalau bersih terlalu mengerikan itu aja sih mungkin saranku untuk sambal kacang ya tapi of all udah lumayan bagus oke disini kita melanjutkan dari buatannya array disini ada grief oke ini bagus sebut juga sih ya ngasih ini ya kayak gabar sebelumnya gitu yang ada banyak kartunya gitu kan disini ada grief nya dia dari Billswater emang dia adalah temennya tersebut ya kalau di ceritanya disini ada statnya adalah tiga ah bukan stat marakosnya ada tiga dengan keywordnya ada ini ya ken blocknya tumpen ya ada cmpn yang ken block terus dikasih quick attack juga ya terus statnya adalah lima per tiga gitu oke dengan stat 3 menurutku fancy lima per tiga gitu terus ini ada play destroy your attack token to deal 4 to the enemy nexus when i level up rally oke syarat level up nya adalah you damage the enemy nexus 9 plus time 9 plus time ya menurutku ini agak tricky sih ya yang intinya yang atasnya lebih baik kalau nge deal 4 ini kan bakal tetep hitung 1 ya untuk level up-in si grief nya jadi mending menurutku deal 4 to the enemies eh deal 1 to the enemy nexus 4 times gitu jadi bisa juga nyepetin level up nya si grief gitu kan terus untuk level up nya level 2 disini dia ada quick attack keyword nya ada overwhelm wow apa ini ada keyword baru ya ternyata dari si array ya membuat keyword baru ya kita coba nanti lihat keywordnya apa gitu disini ada 4 mana cost naik ya dari sebelumnya tadi 3 sekarang jadi 4 sekarang statnya juga tambah 1 ke 1 terus disini juga efeknya beda kayaknya plunder ketika kita plunder dilempat to the enemy nexus nexus track move me to the top of your deck and rally jadi ini bakal nexus track terus di kanan dia juga overwhelm gitu jadi dia bakal balik lagi ke top of your deck deck paling atas kita gitu tapi kadang menurutku itu tricky sih kalau balik lagi ke top of your deck gitu kan disini ada payoff play now pay later you can play discount if you don't have enough mana but you have to pay the rest on at the next round start wah ini nhing seharusnya namanya pay later aja ya jadi kita bisa mainin unit kita walaupun mana mana cost kita gak bukan mana cost sih mana kita gak cukup ya mana unit ataupun mana spell kemungkinan nantinya gak cukup kita bisa mainin tapi next roundnya kita bakal berkurang berdasarkan spell atau unit yang ada keyword payoffnya gitu misal sekarang kita ngeluarin unit yang ada payoffnya tiga mana cost seharusnya next roundnya bakal berkurang tiga mana cost gitu disini ada spell kalau untuk dilihat disini berarti ya lumayan sih harusnya berarti kan kita attack nih di tangan ada tapi gak bisa ya gak bisa ada draw nya ya jadi menurutku daripada rally mending draw sih jadi gila sih jadi kan si grave nya bakal attack kan dia tentunya bakal next strike karena cover 1 terus dia move me to the top of your deck terus kan dia bakal balik ke top of your deck kita terus harusnya disini bukan rally tapi draw and draw with gitu kan nanti si grave nya bakal balik lagi ke tangan nah kita bisa keluarin si grave karena mana kita habis gitu terus gitu kan langsung aktif plunder nya dan si grave nya balik lagi di board gitu itu menurutku lebih seru kayak gitu sih menurut kalian gimana terus kalau green disini ada spell nya grave kemungkinan ya dengan mana cost nya 3 tipenya slow disini ada pf nya juga if you attack this round rally create a grave in your deck gitu jadi ini ambil sama kayak rally di relance persuitnya demasia di demasia tapi disini eh itu ya harus punya attack token gitu jadi kalau kita nggak ada attack token bakal sulit sih iya soalnya disini if you've if you've attacked this round jadi kita harus attack dulu gitu jadi kalau ditaruh di block kayaknya di blocker nggak bisa ya kayak pas lepas saat kita mau nge-block kayaknya bugger ini nggak bisa kecuali kita bisa dengan aktifin free attack ya snap jauh swamps seharusnya pakai itu ya biar dapet free attack kan berarti kita pernah nge-attack gitu kan jadi harusnya kombinya dengan snap jauh swamps ini juga bagus karena snap jauh swamps juga ada di blitzwater gitu lah terus ini untuk yang sama tapi bukan yang signature card nya griff gitu kan terus disini ada plunder tortoise dia ada payoff juga ada virosome dia tiga mana cost plunder create a warning shot ini dengan statnya satu persatu terlalu mahal sih ini menurutku dengan statnya ini kurang banget sih soalnya bisa mati dengan warning shot eh bukan warning bukan warning shot apa sih ekiterin ya mungkin mungkin namanya dibikin 2 sih oke masih fan tuh karena ini mahal walaupun ini payoff ya tapi menurutku mahal dengan payoff statnya satu persatu gitu oke terus lanjut ada unit lagi 3 mana cost big sweater lagi raven hook namanya dengan keywordnya adalah illusive dan payoff dengan statnya adalah 1 per 3 deal 1 to the enemy nexus plunder nexus plunder nepot instead oke ini untuk deck plunder atau untuk grave kalau untuk si follower yang grave kayaknya kurang sih harusnya kalau udah plunder daripada nge-nap 1 pending mempercepat si level up nya griff nya dengan cara plunder diluan atau ada main nexus diluan more gitu jadi kita bisa deal 2 kali dan kehitung nanti 2 kali jadi di grave nya bakal kehitung 2 gitu daripada nap 1 itu gak terlalu penting sih untuk si grave disini ada lagi unit tortoise cannon barrage disini ada keywordnya pick attack dan play off dan mana cost nya 6 play if you active 4 plus plunder card diluan to the enemy nexus 3 time ini ini aktif 4 plus plunder nya diserang atau dis game ya kalau diserang ini bakal sulit bisa 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 sih bisa tapi ya dia jadi kita harus aktifkan payoff nya kalau misalnya diserang kalau dis game itu baru mantep gitu tapi kalau diserang kemungkinan kita harus aktifkan payoff nya dan next run kita bakal berkurang 6 mana cost ini juga juga mempercepat untuk level up nya si grave ya karena bakal nge deal 1 ke enemy nexus nya 3 kali terus selanjutnya ada si rober 6 mana cost sini afro with payoff dengan seternya 5 per 4 play if you have gangplank double your powder game ini gimana ya ini bagusnya untuk kita kalau pengen open attack sih ini bagusnya misal run run 7 kita bakal dapat attack token run 6 kita keluarin aja shipboard next run nya bakal open attack gitu tapi kita kalau gak ada gangplank kita gak bakal aktifkan ini ya skill nya ya aku laga gak suka dengan skill nya sih tapi untuk stat dan keyword gitu suka gitu jadi ini kayaknya bakal ditaruh di gangplank juga juga fans terus disini ada lagi unit 3 mana cost bulgewater dengan setanya adalah 2 per 1 treasure map trader gitu play if you want play if you want pay 3 mana consume spell mana first to create treasure map in hand oke jadi kita kayak ngebajar gitu lah berarti hitungannya 6 mana cost ya untuk kalau pengen dapetin si treasure map ini dan treasure map ini map 1 restore your mana equal to it cost wah bagus banget sih ini suka gue nih treasure map jadi kita bakal nge restore mana kita tergantung kartu yang kita curi dari lawan gitu jadi ini menurutku bagus banget sih ya mekanisme nya bagus gitu suka aja terus jawab dip disini unit juga dia si monster 8 mana cost dengan keywordnya ada dip dan click attack ya when i'm summon if you are deep critteris snap joe swarm in your deck then if we attack fearsome and now it's a sea monster instead of lurker waduh ini mantep banget sih untuk snap snap joe swarm nya ya apalagi snap joe swarm nya dikasih lurker jadi paling enggak dia stat nya bakal jadi kan dia health nya 02 ya harusnya jadi itu ya 335 ya 35 ya harusnya iya 35 sih harusnya itu jadi bagus banget 35 terus dia dikasih click attack dan fearsome untuk udah bagus sih snap joe swarm udah dapet ada free attack gitu ini gila sih si monster ini gila banget sih jauh auditifnya terus ada udah lagi spell blood party disini 5 manakos slow dia lurk ya disini summon all snap joe swarm from your deck if there is triple snap joe swarm summon grandom plus one plus zero and quick attack wah berarti wah gila sih ini berarti nanti snap joe swarm nya bakal keluar apalagi kalau ngelurk yaitu bakal attack nya bakal jadi dua ya kan karena ada aktif look nya terus ada aktif ini plus satunya terus dikasih quick attack butis 6 damage siap mengajar lawan dengan ada quick attack nya ini gila banget juga sih blood party nya terus ada just a little trick nah ini spell focus ada payoff nya deal to the enemy nexus dan heal it too nah ini gue bingung sih menurutku ini oke bisa dijelasin are maksudnya apa ini just a little trick ya mungkin ini untuk level up in si itu juga si apa si grave tapi menurutku mahal banget ya 4 mana cost walaupun bisa pay later gitu pay off lah gitu kan tapi ini agak gimana gitu menurutku sih menurutku sih untuk kalian gimana untuk just a little trick nya oke untuk overall monggooku ini bagus banget sih mekanisme nya dikasih si array ini dan beberapa kartunya aku suka gitu dan apalagi ya keywordnya ini bagus banget gitu menurut dan ini kemungkinan bisa aja datang di Legend of Runtira juga gitu kan jadi Legend of Runtira ada sistem pay later ya terus ini ada lanjutannya lagi ada lem sekarang lem bikin lagi ada penjalannya ada silos when you cash plus mana of spell capture three enemies wah ini gila banget sih kita bisa ngeliatur tiga demi gitu ya ini gila sih ini harusnya cuma aktif sekali aja sih atau berkali-kali tapi tentunya ini when you cash plus mana of spell ya harusnya bisa berkali-kali ya kalau bisa berkali-kali bisa mantap sih sih ada championnya sendiri saya less when you cash a spell give me plus one plus one and quick attack this round if you cash a nander give me plus one plus one this round left left if okay jadi statnya bakal jadi enam per tujuh ya dengan quick attack yang mantep banget sih dia cuma butuh nge-cash sekali aja udah cukup sih menurutku karena kita udah dapet bersatu-bersatu itu dengan quick attack gitu kan jadi itu udah cukup bisa daripada nge-cash satu lagi untuk nambah start lagi gitu misalnya udah dapet quick attack menurutku udah aman banget gitu sih terus ada lagi lanjut spell di sini ada galio blueprint burst batmanakos crit galio in hand oke ini gimana ya nggak mungkin kalau champion itu di crit harusnya di draw ya ini agak terlalu OP sih apalagi nanti galio nya galio nya punya last wolf ya kalau yang kalian tonton episode kayak kemarin gitu kan ini bakal GG banget jadi seharusnya nih bukan crit seharusnya draw aja sih dengan mana kosnya dibikin dua aja sudah cukup gitu biar sama kayak entret ya yang ada di vryo gitu terus ini ada penyanya saya las lagi pilih level duanya saya los when you cash triple spell dis draw random spell from the enemy hand or deck wah gila-gila attack still skill the strongest or champion enemy disron waduh ditambah gila lagi nih kalau musuhnya itu kayak si siapa eh si siapa itu Viego wah mantap sih kalau skillnya Viego bisa ke itu ya kau still siles gitu dan menurutku si siles ini mending quick di yang apa eh draw spellnya ini diilangin diganti cita wikotek aja sih itu cukup bagus gitu kan terus lanjut lagi bentar sebelum lanjut menurutku ini untuk silesnya lim masih oke tapi butuh beberapa topik ya biar tambah ah Biar lens dan bagus gitu terus selanjutnya sambil kacang sini dia nambahin Sky Stryker lagi ini disini guys disini ada lagi empat mana Coster fungsi tetap di pingzi ya Eh seternya tiga per tiga flashword es rose terus ya kan disini play ground flashword follower everywhere last breed grade one flashword esraye oke last breed summon flashword es6 oke flashword esraye itu yang bisa ngeluarin kartu inget sih kalau nggak salah dengan inget yang spell spellnya ini ya bisa engage yang bisa merubah sword esraye nya jadi flashword lainnya gitu jadi mungkin dia di combo nya kayak gitu ya Nah selanjutnya adalah last breed nya summon flashword es6 nah ini flashword es6 kayak gimana kalau menurutku kalau si flashword es6 nya terlalu OP kayaknya ini harus dihapus sih karena sekarang dia udah nggak udah aktifin dua skill lagi dengan empat mana kosong murah banget loh harusnya kalau dua gini harusnya ini antara 6 itu udah bagus gitu kalau empat kayaknya terlalu oke ternyata ini adalah flashword es6 nya dia empat mana kos dengan PNG masih dengan saya tiga perenem dan keywordnya adalah augment dan double attack gitu wah ini kan dibilang flashword es6 nya terlalu OP nih apalagi your credit spell cost one one less ya dia malah punya skillnya sih Victor ya jadi terlalu OP sih last breed discard to cut walaupun di sini ada downside nya yaitu adalah last breed tetap di discard to cut menurutku masih terlalu OP sih karena yang juga decknya skystriker nih kalau misalnya ada-ada gitu kan dia bakal kebanyaknya karena dia bakal nge-credit card gitu jadi bakal ada lebih banyak advantage nya daripada downside nya gitu lagi dia punya double attack dan statnya juga tiga perenem ini terlalu bagus untuk unit 4 mana kos gitu mungkin ini salah satunya harus ada yang di nerf ya mungkin ini jadi quick attack gitu kan nah your credit spell cost one less nya mungkin dihilangin statnya tapi tetap masih kayak gini gitu itu masih oke oke lanjut eh sini adalah spell lagi lima mana kos bersis skisor cross when accreted ally and enemy in combat oblurated oblurated both from combat M skystriker oke jadi kita bisa itu ya bisa nge-blurate ketika open A atau ketika combat ya wah ini baru pertama kali nih ada oke tapi ini harusnya jangan bersih nggak boleh bersih kalau ini oblurated itu nggak boleh bersih paling nggak eh biar bisa digunain kompeternya fast kalau bersih terlalu OP sih dan kemungkinan kalau fast mananya harus dinaikin jadi intem atau tujuh gitu misalnya nih oblurated ya tuh hilang dari board paling gak apa yang aman 6-6 fast udah udah cukup lah kalau menurut kalian GG juga dikasih bisa dikasih tujuh kalau ini best ini udah terlalu OP sih karena kita yang diuntungin gitu kan credit card kita akan bakal ngertetka terus gitu kan nah dari flash word esnya total flash word gitu kan jadi kita bakal yang diuntungin gitu dan musuhnya kemungkinan bakal di nanti apa ya di yang nggak diuntungin lah tentunya apalagi ini bersih nggak bisa digagalin tuh jadi paling adil harusnya dibikin fast gitu karena kita juga fast yang yang bisa aktif ketika combat gitu kan kalau selungan nggak bisa makanya harus dibikin fast dan mungkin mana kosnya bakal dinaikin jadi 6 itu terus selanjutnya ada empat mana kos lagi sini ada burst jamming wave give an ally barrier this round if it's an augment follower get it again and again at next round start jadi kita bakal dapet dua kali barrier ya di round ini dan round kedepannya ya dan menurut ini juga terlalu OP semisal ini burst gitu kan ini harusnya antara slow atau fast gitu kalau fast mana kosnya harus dinaikin kalau slow 4 mana kos cukup gitu kalau fast mungkin mananya harus terus dibikin 5 atau 6 kalau fast gitu kalau fast eh kalau burst itu kan yang 6 punya nya si Sen kan 6 kemungkinan bakal jadi 5 kalau fast gitu kan kalau slow 4 mana kos cukup gitu karena kalau burst ini wah diuntungin banget sih dengan 4 mana kos ini murah banget gitu 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 aja sih ya terus selanjutnya ada mecha mecha morni base disini ada empat mana kos dia adalah fast draw one augment unit or two created random sky striker spell and sky striker gitu jadi kemungkinan ini bakal kalau kan jadi dari tadi kan si sambal kacang ini kan bikin apa sky striker yang banyak dan unitnya juga banyak kemungkinan bakal milih itu enggak sih milih spellnya aja ya tapi kalau kita dipas di tangan lagi zonk ya mungkin bakal milih unitnya ya sih tapi ya nah kalau yang ini harusnya tuh burst sih kalau yang ini harusnya burst gitu juga dengan fast kalau ini harusnya burst kalau yang milih-milih kan kebanyakan bersatapun fokus gitu kan nih kalau fast ini bisa digagalin di paling bagus sih metaharmoni adalah fast itu Oke kayaknya gitu ini dari sambal kacang aneh lanjutannya Oke mungkin lanjutannya bisa kuruh kasih reaction jadi itu yang yang atasnya udah aku kasih reaction tapi itu pas ternyata pas aku bikin tuh itu ya enggak apa enggak ke enggak ke record gitu jadi aku ini ngulang lagi sedih enggak tuh mungkin kasih gini karena ada beberapa kartu di sini yang agak terlalu oke banget ya ini op ini terlalu op overpower ini terlalu overpower juga jemming wave jadi kasih eh ini ya reactionnya reacted ice gitu jadi kayak bingung gitu oke sih kita lanjut dan sini adalah dari Firdan Angoro S buat Naruto akhirnya ada yang bikin Naruto mungkin tapi ada yang bikin Senade di sini ada empat manakos eh dengan statnya tiga perempat Wah Naruto dikasih fearsome ya keywordnya tuh setek Samen fact attacking buncin naruto Wah teks samannya langsung lima ya langsung paham bot langsung penuh ini kalau lima kayak berikut tiga cukup sih you fact with lima plus sepermeral buncin naruto Oh kira-kira ini ya jadi makanya jadi bikin lima ya jadi harus tiga kali ya ya kali attack ya baru bisa level up ya kalau kalau tiga kali itu agak sedikit susah-susah dikasih untuk naruto ini kasihan banget sih ada kalau enggak naruto dibikin tiga manakos gitu kan nah itu enggak papa sih karena juga level upnya agak sedikit sulit gitu harus buncin naruto ya permeralnya disini bukan permeral yang lain masalahnya gitu terus ketika udah level up wow ketika udah level up ada VH statnya jadi 4 per 5 dengan keywordnya yang mengerikannya ada fearsome ada spell shield dan ada Fiori ya dikasih Fiori disini attack Samen five hypermeral bejin naruto have boost to push one and create Rasengan in hand apa ini Rasengan in hand apa ini menurutku udah level up gini masih 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 oke-oke aja sih ini menurutku ya kemungkinan kemungkinan fearsome ini diganti quick attack aja sih kenakan naruto kalau udah level up udah jadi yang ekor sembilan gini kan ataupun ya biju gitu lah hitungannya nah itu bakal attacknya cepet kan jadi bagusnya menurutku daripada fearsome dikasih quick attack sih itu aja sih saranku sih karena kalau fearsome gini nih bakal belet banget sih ya karena dia bakal di blok dengan lima mana cos bakal mati sih naruto kayaknya ini mushin narutonya mushin narutonya mushin narutonya yang masih kecil ya eh strike mesus crit of leading kunai in hand oke dengan statnya satu per satu jadi kayak dia sama kayak chance soldier ya tinggal kita lihat kunainya apa efeknya dan si Rasengan juga apa efeknya oke disini-sini ada Rasengan 3 mana cos deal 4 to a unit oke ini masih fine sih oke kita kasih tab samsung juga ya disini narko walaupun sedikit tapi kita udah kebayang lah ya bentukannya kayak gimana dan dia dikobohin dengan apa ya saya cuma saya ingin disini dari Firdan nggak ngasih beginnya ya wah si Firdan bagus ya ini ya foto profilnya ya jadi bikin sendiri kah Firdan Anggoro oke kita lanjut untuk ke butuh butuh jik ya waduh disini katanya dia nih bikin sendiri ya dia hampir mirip kayak elisin ya dia kayaknya tuh pengen ini ya pengen kayak nali gitu kan di belakangnya namanya alphorn disini championnya dengan mana cosnya 5 statnya 4 per 6 itu when you cast a spell give me talk this round when you cast another give the weakest enemy vulnerable oke i kill 5 unit with vulnerable oke dia hampir bentukannya hampir sama kayak elisin tapi disini beda ya kalo elisin kan yang pertama dapetin challenger terus cast yang kedua dapetin barrier kalo disini yang pertama dapetin tauke terus yang kedua ngasih venerable kayak yang alphorn disini oke 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 nah menarik menarik untuk mekanismenya dan gabernya juga ya tentunya disini ada untuk yang udah level up nya 5 mana cos setelah itu setelah itu kalau kita ngekill funerablenya kita bakal strike the enemy nexus ya ya hampir sama kayak disini lagi bentukannya terus disini ada spellnya 4 mana cost pass wah alphor the divine kick waduh kasih offering realmnya disini terus undamaged alive strike the enemy with vulnerable treat alphor in your deck damage alive strike the enemy with vulnerable oke jadi ini dan bisa digunainya harus yang ke damage alive jadi kalau si alphor ini nggak ke damage nggak bisa digunain ya harusnya iya sih ini adalah signature cardnya si alphor gitu kan sedangkan ini untuk kartu yang bisa ditaruh di decknya gitu ya oke kayaknya sekarang banyak yang bikin strike strike ya karena kayaknya juga strike bagus tuh kan ini ada spell lagi 3 mana cost pass the divine will deal to an ally to give the enemy vulnerable and minus to the surround then create the fine punch in hand kayaknya ini apa ya aku mau ngomong apa sih spellnya bercabang gitu lah ya dari divine will bisa ngeluarin define punch gitu juga sekarang udah banyak juga kan kayak the absorver ngeluarin satunya aku lagi dupa yang bisa ngasih overall gitu kayaknya sekarang udah mulai banyak ya di lot juga kan ada spell-spell yang bisa bercabang gitu kan yang bakal kayak nge-create kartu lagi gitu kan disini si alphor juga ngikutin ada divine will gitu bukan alphor sih namanya siapa? butuh encik ya kalau alphor kan ini si championnya gitu loh terus define punchnya apa ini? define punchnya heal and ally to then deal to vulnerable limit waduh ini musuhnya udah di minus 2 in terus bisa di damage 2 gitu nah ini gila banget sih define willnya dan define punchnya disini ada followernya the divine priest hehehehehe daybreak invoke nightfall invoke a spell oke kalau daybreak kita bisa invoke unit-unit ataupun spell kalau yang nightfall infonya spell-spell dong dengan malakusnya satu ini terlalu murah ini ya untuk invoke-info kan ya harusnya tiga sih menurut ini tiga sih harusnya baru bagus karena disini invoke nya juga terbatas ya berarti kita bisa nge-info yang sepuluh mana cost gitu di run awal itu kalau gb gitu jadi ini harusnya tiga mana cost gitu mana cost ini oke itu ada define star place ini line part nya 4 mana cost play invoke when you invoke 2 plus time give weakest enemies vulnerable oke jadi ini yang ngasih vulnerable vulnerable nya ya ini juga ber berkaitan dengan si champion yang sendiri gitu si valor gitu masih banyak oh masih dikit lagi ada star watcher disini 8 mana cost waduh ini tiga banget sih hehehe star watcher elusive dengan ee apa ini fearsome play invoke then deal damage to enemy nexus against the cost of celestial card you pick waduh kalau nge-pick yang 10 mana cost mantep tuh damage 10 ini harusnya invoke nya harus ada batasan nya sih eh menurutku 1-3 atau ee 456 ya kalau gak ada batasan nya terlalu bagus star watcher mulai OP kartunya ada starlink 2 mana cost stun nya 1 per 2 dengan efeknya when i'm summon invok then draw 1 wah ini juga terlalu OP sih dengan efeknya kayak gitu dengan mana cost nya kecil ya terlalu kecil terus ada lagi defend star hand ok when i'm summon round or round start aduh ini gak kebaca nih deal 2 deal 2 to me if have full heal grand the strongest enemy plus 2 minus 2 and vulnerable if i have full heal ok ini dia bakal kalau keluar dia bakal nge deal ke 2 sendirinya ke dia sendiri tapi kalau ininya define star hand nya ke heal ini bakal ngasih advantage kita karena bakal ngasih minus ke unit yang strongest gitu punya nya lawan dan kasih vulnerable gitu oke ini lumayan sih karena dia ada upsidenya ada downsidenya gitu terus yang terakhir kayaknya dari butuk jik tak butuk jik ya 4 mana cost fast di sini the raining stars ini kayaknya dia foto di itu ya apa langit-langit terus di kasih gambar tuh putih-putihnya kalau gak salah deal 2 to all venerable you need then give venerable to all you need aduh 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 ngeri banget sih the raining star the raining star ya jadi kita bisa berarti nah aku bareng mudah sih berarti ini deck-deck nya si butuk jik ini gitu ya apa ya funerable mechanism gitu lah intinya dan dia ada deal deck-nya ke seluruh funerable gitu makanya disini dia all four nya tuh ngasih funerable gitu tapi untuk semuanya ini masih fine sih tapi ada beberapa kartu yang menurutku terlalu OP gitu kalau mana cost nya si dunia kecil gitu kayak ini terlalu OP kalau mana cost nya kecil terus ini juga terlalu OP kalau mana cost nya kecil dan starwatcher ini juga play info nya harus dikasih range gitu ya ataupun acara terlalu mana cost nya play info 456 kayak yang kayak yang apa yang yang aligensi nya di targon gitu lah jadi kalau kita gak bisa kalau kalau dapet yang 10 itu bakal gila banget ya soalnya ini langsung nge-deal damage ke nexus nya lawan gitu harus ada pembatasan nya play info ini tapi menurutku untuk semuanya untuk mekanisme yang pengen di kasih ke butuh cik ini bagus sih gitu kan soalnya juga killer juga jarang ada vulnerable dan dia punya nilai bonus gunain gitu ya bikin sendiri ya ini ya art nya gitu kan dari kayak si champion nya spell-spell nya gitu kan jadi minyat ya ini oke kayaknya sampai sini dulu aja review custom card kali ini jadi mungkin bakal ada satu lagi sih pokoknya masih ada beberapa lagi yang tersisa gitu ya dari apa si si kulcu kan udah kemarin ini si di Exven terus ada si di Exven lagi jadi kurang beberapa kartu lagi yang bakal aku gitu ya review gitu dan semuanya bakal mungkin bakal udahan gini kalau udahan kan berarti gak bakal itu lagi review lagi dan bakal nunggu pemenangnya oke sampai disini aja terimakasih udah nonton jangan lupa untuk di like di subscribe dan di share ke temen-temen kalian kalau kalian pengen ikut itu Terima kasih.